oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam kalian menyaksikan video pembelajaran ini baik bagi kalian yang menyaksikan video pembelajaran ini melalui youtube channel saya ataupun melalui aplikasi sekolahmu mungkin menurut murid sma atau bagi menurut murid sma lainnya se indonesia hari ini kita akan awali pembelajaran dengan step pertama pada materi biologi di kelas 12 materi ini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup kalau ngomongin pertumbuhan dan perkembangan sebabnya adalah satu hal yang mungkin sudah sering kita dengar setiap SD SMP akhirnya tapi pasti ada alasan kenapa materi ini ditaruh atau diletakkan di kelas 12 pertumbuhan dan perkembangan ini sendiri bagi orang awam sebenarnya dianggap sama padahal dalam pengertiannya nanti kita akan belajar bahwa pertumbuhan dan perkembangan sungguhnya berbeda masuk ya untuk video kali ini materi yang akan dibahas adalah materi sebab pertama yaitu adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan untuk sebab pertama kita akan fokus pada materi tumbuhannya dulu kenapa? karena pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini mempunyai banyak aspek yang mungkin cukup menarik untuk dibahas nanti kita akan mempelajari misalnya dari pengertian pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri atau mungkin dari faktor-faktor yang mempengaruhinya dan lain-lain nah sekarang kita coba mengartikan dulu apa sih pertumbuhan itu? cara definisi pertumbuhan dapat diartikan sebagai nah kata kunci dari definisi ini adalah yang pertama adanya peristiwa perubahan biologis peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup jadi benda-benda yang tidak hidup itu tidak dianggap mengalami pertumbuhan karena pertumbuhan ini fokusnya hanya kepada seluruh makhluk hidup baik itu hewan, tumbuhan, manusia bakteri, amoeba, virus virus makhluk hidup nah coba di cek lagi bakterinya dengan biasanya ada tiga indikator pertambahan yaitu bisa dari volume bisa dari tinggi atau bisa dari masa dan terakhir dia bersifat irreversible apa itu irreversible? irreversible adalah tidak dapat kembali jadi secara logisnya tidak bisa orang yang bertumbuh itu kembali ke fase yang semula atau fase sebelumnya nanti kita akan belajar bahwa pertumbuhan itu mempunyai beberapa fase dan seseorang yang sudah tumbuh misalnya dari sudah masuk fase kedua dia tidak mungkin bisa masuk lagi ke fase yang pertama dalam hidupnya satu hal yang harus diakini sebelumnya adalah kenapa akhirnya pertumbuhan pada tumbuhan ini di anggap spesial atau dibuatkan sepuluhnya sendiri karena pertumbuhan pada tumbuhan ini berbeda dengan pertumbuhan pada hewan dan manusia apa yang membedakannya? yang membedakannya adalah tumbuhan memiliki yang namanya jaringan meristem cuma diingat-ingat lagi materi kelas sebelasnya tentang jaringan tumbuhan jaringan yang khas pada tumbuhan yang tidak dipunyai oleh hewan dan manusia adalah jaringan meristem kenapa? atau misalnya akibatnya adalah masa pertumbuhan pada tumbuhan itu jadi tidak terbatas tidak terbatas jadi bisa setinggi mungkin tapi tidak berarti abadi atau tidak mati tentu tidak terbatas dengan tidak abadi merupakan dua hal yang berbeda tidak terbatas jadi mungkin bisa tingginya sampai 100 150 terkentung dengan tumbuhannya lagi tapi tidak berarti abadi masa yang tidak berarti abadi adalah dia bisa mati kapanpun apa yang mau pengaruhi dua itu nanti faktor-faktornya baik faktor internal ataupun eksternal mau pengaruhinya lanjut nah sebelumnya sudah saya bilang bahwa fase pada pertumbuhan pada pertumbuhan-tumbuhan itu ada 4 fase ini adalah sebuah grafik jadi pada materi pertumbuhan-perkembangan ini nanti kalian akan terbiasa dengan yang namanya grafik jadi ini salah satu aplikasi penerapan matematika di biologi yaitu adalah dengan grafik apa nama grafik ini nama grafik ini adalah grafik sigmoid grafik sigmoid ini ini adalah suatu grafik yang nantinya menunjukkan bagaimana pada umumnya pertumbuhan pada makhluk hidup ini terjadi ada 4 fase termasuk fase yang pertama ini dinamakan dengan fase log fase log ini biasanya fase dimana sebuah 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 makhluk hidup itu mulai tumbuh mulai bertumbuh ini fase yang pertama namanya fase log fase yang kedua adalah fase eksponensial apa itu fase eksponensial eksponensial adalah sebuah fase yang secara waktu dia tidak selama fase log tapi secara parameter pertumbuhan dia mempunyai perubahan yang jauh lebih tinggi dengan kata lain proses pertumbuhan pada fase eksponensial ini sedang tinggi-tingginya sedang hebat-hebatnya dengar seorang kata ya itu yang sering di alami oleh sisa sigmoid 37 jadi kalau misalnya ada yang bukan sisa sigmoid 37 tapi yang mana cilap video ini biar lebih kebiasa kayak murid-murid di sisa sigmoid 37 tapi yang ketiga yang ketiga adalah namanya fase stasioner jadi setelah tadi masuk ke fase kedua yaitu fase eksponensial akan ada suatu fase atau suatu masa dimana pertumbuhan pada makhluk hidup itu akan mengalami fase stagnan fase maksimal saat sudah fase maksimal tersebut ya tentu gak bisa naik lagi dan fase tersebut dinamakan fase stasioner nah untuk fase keempat sebenarnya ada perbedaan sumber atau perbedaan isi grafik dalam beberapa sumber beberapa sumber hanya disebutkan tiga yaitu fase log fase eksponensial dan fase stasioner cuma kalau mau ditambahkan fase yang keempat yaitu fase kematian ya cuma gak apa-apa fase kematian adalah fase dimana dari yang tadinya sudah mencapai titik maksimal pertumbuhan akhirnya turun ke fase dimana dia menuju ke mati kalau kita ngomong pertumbuhan pada tumbuhan sendiri saya sebenarnya dikenal yang namanya teori titik tumbuh teori titik tumbuh itu merupakan suatu teori yang menjabarkan bagaimana pertumbuhan pada tumbuhan itu bisa terjadi teori yang pertama dinamakan teori tunica corpus apa itu teori tunica corpus menurut teori tunica corpus titik tumbuhan atau titik tumbuh pada tumbuhan itu terkiri dari dua lapisan yaitu yang pertama lapisan pinggir atau disebut tunica jadi kenapa namanya tunica corpus karena terbagi jadi dua lapisan ada tunica dan ada corpus bedanya kalau tunica itu lapisan pinggir lapisan pinggir apa isinya isinya adalah sel-sel yang aktif membelah sehingga memperluas bagian titik tumbuhan itu sendiri kalau dibayangin mata jaringan yang kita kenal sekarang apa itu sel-sel yang aktif membelah sel-sel yang aktif membelah itu isinya kebanyakan di jaringan meristan walaupun di jaringan-jaringan yang lain juga ada coba dibuka materi ini jadi kalau ada yang bilang kenapa materi-materinya itu terkesan lompat-lompat habis kita belajar tumbuhan habis kita belajar tentang virus, bakteri di kelas 10 terus belajar tumbuhan, terus hewan kelas 11 kita belajar jaringan, sel kenapa terkesan lompat-lompat sebenarnya tidak lompat-lompat cuma ada yang namanya ketersenambungan ketersenambungan itu jadi sehingga ada keberlanjutannya cuma mungkin ya memang harus dipelajarin dengan sungguh-sungguh makanya saya paling setuju kalau dibilang biologi itu sebenarnya hanya pelajaran hafalan saya sendiri bukan orang yang jago atau orang yang mahir dalam menghafal tapi yang paling penting dalam biologi dan mungkin kebanyakan ilmu yang lain adalah bagaimana kamu memahami apa inti materi atau bagaimana konsep dari masalah yang sedang kamu hadapi nah apa konsepnya dari teori tunika korpus ini sendiri dari tunika korpus tadi dia ada dua lapisan yang di pinggir namanya tunika bayangin ada dua lapisan yang pinggir namanya tunika dan yang dalam namanya korpus kalau tunika isinya sel-sel yang aktif membelah fungsinya buat memperluas bagian titik tumbuhan sendiri makanya dia ada di luar sementara kalau korpus itu sel-sel yang membelah sama kait tunika diaktif membelah cuma membelahnya ke segala arah dan berdiferensiasi atau berubah menjadi jaringan yang lain yang kedua adalah teori histogen kalau tadi teori tunika korpus itu cuma membagi tumbuhan atau titik tumbuh jadi dua lapisan sementara teori histogen itu membagi titik tumbuhan atau titik tumbuh pada tumbuhan terdiri dari tiga lapisan yaitu yang pertama ya dermatogen dermatogen derm itu artinya kulit jadi kalau misalnya kata-kata biologi yang mungkin ada kata derm kayak ini dermatogen epidermis dermis dermatologi itu sebenarnya pelajaran tentang kulit nah nanti kulit apa ya tergantung dengan definisinya lagi nah lapisan yang pertama disebut dermatogen dermatogen adalah lapisan paling luar sesuai fungsinya ya namanya paling luar untuk melindungi nah jaringan apa pada tubuhannya berfungsi untuk melindungi adalah jaringan epidermis jadi gak usah diapalin itu cukup ada logika berfikirnya dan yang kedua lapisan tengah disebut sebagai peribelum peribelum membentuk kortex dan yang ketiga lapisan dalam disebut lerum membentukkan stelae makanya ini sama dengan konsep tumbuhan yang atau jaringan tumbuhan yang sering kalian temui ini maling luar epidermis tengahnya kortex dan dalamnya stelae tapi ya dimana monokotil atau bikatil dilihat lagi ya tadi adalah pertumbuhan selanjutnya kita masuk yang kedua yaitu perkembangan apa itu perkembangan? perkembangan adalah suatu proses menuju tercapainya kedewasaan karena gini kalau tadi pertumbuhan itu sangat jelas bisa diukur karena dia punya tiga indikator yang berbeda kayak misalnya tadi volume tinggi dan masa sementara dari definisi awalnya aja dapat dilihat bahwa perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan ya namanya orang dewasa diadakan hanya orang dewasa yang tidak bisa diukur tidak bisa dilihat secara kasat mata makanya ada pengertian atau kesambungan kalimatnya yang kedua yaitu tidak diukur secara kuantitatif tetapi dapat dinyatakan secara kualitatif jadi tidak bisa diukur secara angka tidak ada perkembangan 100 cm tidak ada 100 cm nah itu namanya pertumbuhan kalau perkembangan dia dinyatakan secara kualitatif kualitasnya misalnya tumbuhannya buahnya menjadi lebih besar atau daunnya ya tadi misalnya ya buahnya menjadi lebih besar itu kan kasat mata bisa dilihat nah kalau dibandingkan sendiri apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan kalau tumbuhan tadi yang berbeda yang pertama apa yang terjadi pada pertumbuhan yang terjadi pada pertumbuhan adalah perubahan dan pertambahan ukuran tadi indikatornya ada tiga bakal saya ulang terus karena memang ini konsep utamanya volume masa tinggi nah kenapa ada pertambahan ukuran ini pertambahan ukuran ini sebagai akibat dari pembelahan dan perbesaran sel yang kedua irreversible dia gak bisa kembali tadi ya gak ada yang misalnya dari tadi 1 cm ke 3 cm ke 1 cm tapi hidupnya atau nasibas yang normal gak bisa itu irreversible tidak dapat kembali oke kita lanjut jadi tadi pertumbuhan itu kuantitatif dan dapat diukur menggunakan aksenometer aksenometer alat untuk mengukur sejauh mana atau sudah sejauh mana pertumbuhan itu telah terjadi pada tumbuhan jadi gak bisa dipakai buat manusia ya kalau manusia misalnya untuk mengukur masa ya pakai timbangan kalau mengukur itu tinggi pakai misalnya alat mengukur tinggi contoh dari pertumbuhan pada tumbuhan ini misalnya pada tinggi batang dan jumlah daun tinggi batang dan jumlah daun bisa diukur misalnya tadinya atau hari pertama tinggi batangnya 1 cm hari kedua 2 cm nah itu pertumbuhan karena jumlah daunnya juga bisa dihitung dari yang tadinya misalnya hari pertama ada 2 hari kelima ada 10 dan lain-lain nah kalau perkembangan perkembangan kalau tadi pada pertumbuhan perubahan dan pertambahan ukuran pada sel sementara kalau pada perkembangan perkembangan adalah perubahan bentuk dan pendewasaan ini kata kuncinya pada perkembangan adalah pendewasaan sel kalau tadi pada pertumbuhan itu akibat pembelahan dia harus membelah karena harus membelah selnya bertambah banyak karena selnya bertambah banyak akhirnya semakin besar dan tambah banyak semakin tingginya batangnya semakin tinggi atau jumlah daunnya semakin banyak sementara kalau pada perkembangan pada perkembangan sendiri misalnya tadi ada pendewasaan kenapa terjadi pendewasaan itu terjadi akibat perubahan struktur dan fungsi sel kayak misalnya awalnya struktur fungsinya struktur selnya belum kompleks semakin bertambahnya atau semakin berdewasa tumbuhan tersebut tentu struktur dan fungsinya akan berbeda yang kedua kualitatif atau tidak dapat diukur tidak bisa diukur jadi konsep paling dasar adalah pada pertumbuhan dia kualitatif pada perkembangan dia kualitatif nah contohnya munculnya bunga sebagai alat perkembangan kebiakan pada mayoritas tumbuhan terutama pada tumbuhan generatif nah kalau kita ngomong pertumbuhan atau perkembangan pada tumbuhan itu sendiri nantinya ada tiga proses yang akan dialami apakah bersama dengan hewan manusia adalah tidak yang pertama dinamakan perkecambahan kecambah kalau ngomong kecambah mungkin atau nyambungnya atau bagi yang pernah dengar pasti namanya petoge atau kecang hijau kecang merah ya contoh dari kecambah nanti setelah kecambah kemudian ada pertumbuhan primer dan yang ketiga ada pertumbuhan sekunder apa itu berkecambahan berkecambahan merupakan berakhirnya masa dormansi biji nah terus timbul lagi pertanyaan apa itu dormansi dormansi adalah suatu fase atas suatu masa pada tumbuhan dimana tumbuhan itu hidup tapi tidak aktif atau kalau dulu kuliah dibilangnya itu masa tidur jadi kalau pada hewan atau manusia atau manusia kita tidur sehari misalnya 6-8 jam antara pada tumbuhan sendiri dormansi bijinya bisa beberapa hari bahkan beberapa minggu tergantung pada tumbuhan dan tergantung biasanya kondisi lingkungan kayak misalnya ya untuk apa tumbuhan itu hidup kalau misalnya tidak ada sumber-sumber air itu dia akan masuk ke fase dormansi yang paling jelas fase dormansinya ada di apa itu tumbuhan yang merah-merah saya lupa nanti coba lihat lagi apa yang memulai apa yang apa yang apa indikator suatu perkecambahan itu dapat dimulai perkecambahan baru akan dimulai saat ada air tidak hanya karena ada air tapi air tersebut harus masuk terserap ke dalam sel-sel biji jadi makanya biasanya dalam kalau misalnya kalian pernah melakukan pendidikan sederhana 1 SD atau SMP disuruh nanam kacang hijau terus direndam dulu semalaman fungsinya untuk memacu atau memancing supaya perkecambahan para tumbuhan itu bisa terjadi karena dengan namanya perandaman itu diharapkan ada air yang masuk ke dalam biji dari kacang hijau atau kacang merah tersebut sehingga saat airnya masuk formasi bijinya bisa selesai atau berakhir nah apa hasil dari perkecambahan ini hasil dari perkecambahan ini adalah yang pertama berkembangnya plumula apa itu plumula plumula merupakan batal batang dan daun batang dan daun berasal dari satu tempat yang sama yaitu namanya plumula sementara kalau akar itu berasal dari tadikula itu perkecambahan perkecambahan sendiri ada dua tipe atau dua jenis ada epigel dan ada hipogel epigel sendiri biasanya sering cara cara supaya lebih mudah diingatnya gini epi itu artinya atas sementara hipo itu biasanya artinya bawah kayak misalnya epigel di atas atau luar sama kayak epidermis ada di paling atas atau paling luar nah apa ciri khas dari perkecambahan epigel ciri khas dari perkecambahan epigel ini sendiri itu yang pertama hipocotilnya tumbuh memanjang mana hipocotil hipocotil yang ini ini warna hijau hipocotilnya tumbuh memanjang dan lumula terdarong ke atas permukaan tanah apa itu permula tadi ingat permula adalah bakal batang dan bakal daun bakal batang dan bakal daun terangkat ke atas permukaan tanah contohnya pada kacang capri pisum satifum dan padi orisa sativa orisa sativa itu padi kalau ziames itu jagung jangan tuker itu nama latina sering keluar nah sementara kalau pengetah bahan hipogeal itu terbentuknya bakal batang yang muncul ke permukaan tanah tetapi kotiledonnya masih berada di dalam tanah jadi si plumula tadi juga kedorong ke atas karena yang namanya batang daun kan adanya di atas permukaan tanah tetapi kalau yang di bawah permukaan tanah yang namanya akar nah bedanya dari si epikotil dan hipokotil ini sendiri kalau tadi epigeal dan hipogeal kalau epigeal kotiledonnya naik ke permukaan tanah sementara kalau hipogeal kotiledonnya tetap berada di permukaan tanah epikotil tubuh memanjang sehingga plumula keluar menembus kulit dan muncul di atas permukaan tanah contohnya daeja fasciolus radiatus kokomis melon dan pacang tanah arakis hipogea bukan hipogea tapi hipogea A nya baca E aja nah setelah setelah fase perkecaman tadi selesai tumbuhan akan masuk fase yang kedua fase yang kedua namanya adalah pertumbuhan primer apa itu pertumbuhan primer adalah suatu masa atau suatu fase akibat dari pembelahan sel-sel penyusun jaringan meristem apikal jadi pertumbuhan primer ini kenapa bisa terjadi karena pada tumbuhan ada yang namanya meristem apikal tadi verset apikal ini yang membuat pertumbuhan pada tumbuhan itu seakan-akan tidak terbatas tidak ada batasnya nah nanti apa yang membatasi nanti kita beri dari faktor eksternal ada beberapa yang kinerja dari faktor tersebut berlalaman dengan verset apikal sehingga tumbuhan itu tidak ada yang tumbuhnya sampai tidak terbatas walaupun secara kemampuan mereka bisa terbatas pertumbuhan primer terjadi pada ujung akar dan ujung batang jadi tidak mungkin di daun ujung akar dan ujung batang paling atas dan paling bawah dan paling atas nah pada akar titik tumbuhnya dilindungi oleh tubuh akar atau kalitra yang mana kalitra ini jadi di antara akar ada meristem di ujungnya nah meristem ini nantinya dia akan terlindungi apa yang melindunginya yang melindunginya adalah tubuh akar atau kalitra nah berdasarkan aktivitas sel dan struktur jaringannya titik tumbuh akar dan batang bagi jari tiga daerah sama cuma bedanya sekarang patokannya kalau akar meristemnya ada di bawah sementara kalau pada batang meristemnya ada di atas nah tiga zona ini akan mengikuti meristem tadi kalau misalnya pada akar ini akar yang paling atas adalah zona diferensiasi diferensiasi merupakan zona yang paling jauh dari meristem sama kayak disini meristem ada di atas otomatis zona diferensiasinya ada di bawah nah di tengah-tengah ada yang namanya zona pemanjangan atau zona pematangan sama nah ini harusnya terakhir ini kalau pada gambar ini dianggap sama ya sama zona pematangan dan zona pemanjangan itu sama dan yang paling dekat dengan meristem adalah zona pebelahan adanya dia paling dekat dengan meristem zona pebelahan jadi membelas terus menerus oke kalau tadi pada akar dia dilindungi oleh tudung akar atau kalitra kenapa karena tumbuhan itu perlu yang namanya kalau akar kan ada di dalam tanah yang namanya di dalam tanah kan pasti tembus terus menerus kalau misalnya dia gak punya pelindung tumbuhan itu bakal sulit menembus misalnya meristemnya bisa terluka jaringannya atau berbelah tentara kalau pada batang dia gak punya pelindung khusus hankan hanya dilapisi oleh bakal daun kan polanya gitu ya dari batang batang besar terus ada rantingnya dari ranting ada daun nah yang kedua perubahan sekunder kalau tadi perubahan primari itu bisa diibaratkan pertumbuhan ke atas dan ke bawah antara kalau pada batang sekunder itu perlu tumbuhan ke samping apa akibatnya akibatnya batang lenakar bertambah lebar nah kenapa bisa terjadi bisa terjadi karena adanya pembelahan mitosis pada jaringan meristem sekunder atau meristem lateral jadi kalau tadi perubahan sekunder atau perubahan primari itu dari atas ke bawah kalau pertumbuhan sekunder ke samping melebar itu akibatnya dari meristem sekunder nah apa akibatnya atau apa hasilnya hasilnya ada dua yaitu ada cambium vaskuler cambium vaskuler buat apa kalau ini vaskuler untuk membentuk loem sekunder sementara kalau cambium gabus atau nama lainnya adalah helogen dia berfungsi menambahkan batang sehingga epidermis terhadap air harus terhadap air jadi walaupun tumbuhan itu butuh air enggak enggak bisa sebanyak yang sembarangan juga ya ada pada tumbuhan tahunan perennial yang bertahun-tahun misalnya beringin atau jati pertumbuhan sekunder ini terus terjadi terus menerus bahkan sampai bertahun-tahun tadi sehingga lapisan selim sekunder membantuk kayu dengan formasi melingkar melingkar yang disebut lingkaran tumbuh atau lingkaran tahun karena lingkaran tahun tadi bagi para ahli-ahli dari keilmuan lain sering digunakan sebagai alat untuk mengukur seberapa lama tumbuhan itu sudah hidup misalnya oleh ahli kehutanan atau pertanian nah dari tadi untuk pertumbuhan para tumbuhan itu ada tiga fase atau ada tiga masa tiga tahap seperti tambahan tumbuhan primat dan tumbuhan sekunder nah yang saya bilang tadi walaupun pertumbuhan para tumbuhan itu tidak terbatas tapi tetap ada faktor-faktornya supaya walaupun tidak terbatas tapi tetap ada yang mengarahkan secara umum faktornya terbagi dari dua yaitu faktor internal apa itu faktor internal faktor internal adalah faktor yang terasal dari dalam tumbuhan itu sendiri jadi jadi tanpa adanya penurunan pun faktor ini tetap bekerja tentara kalau faktor eksternal kebalikannya adalah sesuatu yang mengurangi pertumbuhan dan biasanya sebenarnya berasal dari nyabungan sekitarnya baik itu yang akibat ada perlakuan ataupun tidak apa yang terbiasa akibat ada perlakuan misalnya ada tumbuhan ditaruh di tempat elap ada kan satu lagi tempat terang itu perlakuan antara kalau tumbuhan-tumbuhan yang hidup di hutan kan gak ada yang memperlakukan nah faktor internal yang pertama adalah gen apa itu fungsinya fungsinya untuk mengatur reaksi kimia dalam sel terutama ada dua reaksi yaitu sintesis protein dan enzif nanti sintesis protein akan kita pelajari di pertiga materi genetika sehingga nantinya mempengaruhi bantuk dan ukuran tumbuhan itu sendiri sementara yang kedua ada hormon hormon pada tumbuhan hormon pertumbuhan sering disebut sebagai fitohormon antara dulu juga pas saya kuliah area di tumbuhan juga menyebutnya sebagai CPT CPT itu zat pertumbuhan tumbuhan atau zat pertumbuhan tanaman sama ya walaupun intinya beda hormon adalah substansi yang sangat aktif dalam proses metabolisme ada berapa ada tujuh itu 1,2,3,4,5,6,7 walaupun nanti kalian walaupun sebenarnya kalian di beberapa sumber terbaru dia gak dimasukkan terhadap hormon pertumbuhan tapi karena di beberapa soal hujian UTBK mungkin atau soal hujian masuk saya lihat masih dimasukkan kita belajar ingat-ingat oksin gibaranya stokinin gak cetylin asal morsi set kalina osontromalin nanti saya bantu cara memahaminya oksin oksin merupakan salah satu hormon yang paling sering dibahas kalau hormon-hormon ini sebenarnya juga diperjual belikan bebas karena dia gak terlalu berbahaya untuk manusia bahkan dia bisa berparan dalam pertumbuhan pertumbuhan tadi cuma memang kalau kamu ke misalnya ke toko tumbuhan ke toko-toko hias nyari pak saya mau beli oksin ya gak ada namanya hormon ini adanya dalam merek-merek dagang atau nama-nama kimia tertentu kalau biologi dan nama kimia bisa berbeda kayak misalnya oksin itu disebut sebagai IAA atau Indole Acetic Acid nah kalau pada tumbuhan normal dia banyak ditemukan di ujung akar dan ujung batang fungsi fungsinya yang pertama diminuasi apikal jadi tadi yang pertumbuhan primer itu sama dipengaruhi oleh oksin karena dia adanya di ujung akar di ujung batang dia adanya di meris primer atau meris matematikal dia sangat mempengaruhi dominasi apikal itu sendiri yang kedua partenokarpi oksin berperan tentang bagaimana suatu tumbuhan itu bisa memperoleh buah tanpa melalui proses pembuahan buah tanpa proses pembuahan jadinya bukan buah doang tetap buah cuma memang prosesnya berbeda yang ketiga merangsang pembentukan floen dan sile masih ingat floen itu berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis floen depannya F fotosintesis depannya F sama sile yang lain sisanya gitu ya muntahir dan lusur hara sementara yang selanjutnya merangsang aktivitas kambium lalu merangsang pembentukan akal lateral atau akar samping dan menyebabkan diferensiasi sel jadi diferensiasi itu apa sih diferensiasi itu saat satu sel dia berubah fungsinya atau bentuknya menjadi sel yang lain atau sel dari jaringan tertentu berubah jadi sel dari jaringan yang lain apakah bisa bisa lihat matri kelas 11 jaringan jaringan tumbuhan itu awalnya semuanya dari jaringan mana nanti dia jadi jaringan apa jaringan apa jadi masih berkesenang bunga dan merangsang pembentukan bunga dan buah caranya kalau misalnya kita mau beli caranya gimana kalau makainya dikentokin dan merangsang pembengkokan batang yang kedua giberelin kalau tadi IA atau auxin ini kenalnya IAA indole acetic acid kalau giberelin disebutnya GIA giberelic acid sama-sama asam disitu itu asam jadi kalau giberelin jadi kebanyakan hal-hal pada tumbuhan atau hal-hal pada makhluk hidup itu ditemukan karena adanya suatu kasus sama kan misalnya yang pandemi sedang berlangsung saat perkembangan video ini covid-19 kalau gak ada kasus dimana terkena virus tersebut kita gak bakal tahu virus tersebut sama giberelin awalnya juga bisa ketahuan karena adanya penyakit benih bodoh dakana ini masa jepang pada padi akibat jamur giberela fuji kuroi namanya giberelin fungsinya memacu pemanjangan dan pembelahan sel lalu memacu perkembangan embryo pada perkecambahan nah mengakhiri dermasi pada biji dan kuncup ke tiap batang kuncup ke tiap batang yang mana kalau misalnya batang iya jadi kayak ada sudut yang keempat merangsang pertumbuhan di awal membesarkan atau memperbesar ukuran buah walaupun antinya bukan dia yang paling berperan tapi giberelin juga fungsi tersebut lartenokarpi juga dan yang terakhir merangsang pembentukan buah polen buah atau buluh serbuk sari buluh serbuk sari jantan apa betina cari lagi yang ketiga si tekinin kalau tadi si auksin itu biasanya disebut sebagai hormon pemacu pertumbuhan kalau si tekinin disebut atau dikenal sebagai hormon antipenuaan jadi kalau biasanya pada tukang-tukang bunga itu kadang-kadang si tekininnya tinggi kalau misalnya mereka nyemprotin nyemprotin bunga kenapa karena untuk menjaga supaya kesegaran bunganya itu tetap ada ya fungsinya merangsang pemelahan sel yang kedua menghambat terminasi aplikal oleh auksin jadi auksin dan si tekinin kerjanya berlawanan kalau auksin dari tadi yang saya bilang walaupun tumbuhan dia bisa tumbuh secara tidak terbatas tapi tetap ada yang namanya penghambat salah satu penghambat supaya tumbuhan yang tidak tumbuh tidak terbatas adalah si tekinin memacu perkembangan akar dan tunas pada kultur jaringan kultur jaringan harusnya sudah dipelajari kelas 11 ya gimana caranya satu dari satu jaringan dikultur atau diperbanyak sampai akhirnya bisa mengecilkan tumbuhan dengan jaringan yang sesuai mandunda pengukuran daun bunga dan buah makanya dibilang hormon antipenuaan dan yang kelima mengatur pembentukan bunga dan buah serta merangsang pembentukan tunas aksila yang menghasilkan percebang natral percebang natral natral samping dan partenokarpi kalau mau tahu detail partenokarpi bisa kalian sebenarnya ini karena perkembangan biologi sejujurnya di Indonesia masih kurang jadi sebenarnya banyak literasi atau literatur dalam sumber bahasa inggris mungkin kalian bisa pahami makanya yang belajar bahasa inggris itu juga penting walaupun pak saya gak mau keluar negeri saya maunya di Indonesia aja jadi buat apa saya belajar bahasa inggris bahasa inggris itu bahasa pergaulan jadi walaupun kalian gak mau ke inggris pun supaya pengetahuan kalian lebih terjaga atau lebih luas kalian perlu belajar bahasa inggris biar gak gampang diantar mungkin gak gampang diuruhin sama orang lain yang keempat gas ethylene gas ethylene dia berupa gas kalau di orang-orang awam di belaknya bukan gas ethylene tapi di belaknya gas carbide gas carbide itu sering digunakan untuk memeram buah-buahan agar cepat masak atau cepat matang gas carbide misalnya ada kalau kalian kan dulu sering dibilang misalnya parang dapat mangga manganya masih mentah yaudah akhirnya supaya manganya mateng direndam atau ditaruh di penampungan beras dicempuh sama beras sebenarnya bukan berasnya yang bikin bukan beras utam utamanya bukan si beras yang bikin buah-buahan itu cepat matang tapi karena timbulnya gas carbide karena gasnya atau misalnya kondisi gas di sekitarnya hampir gak ada gas carbide itu bisa berperan fungsi utamanya mempercepat proses memetangkan buah makanya kan kalau misalnya pernah lihat pohon-pohon jambu di jalan pohon-pohon mangga juga di plastikin itu sebenarnya iya benar mungkin untuk mencegah supaya gak ada maling tapi kan fungsi utamanya supaya mangga atau buah tersebut cepat mateng dan saat mateng dia gak langsung terjatuh ke tanah dan kebuang begitu aja yang kedua berperan dengan penggumuran daun nah yang ketiga kombinasi gas ethylene dan auksine dapat memacu pembentukan bunga jadi gas ethylene ini fungsi utamanya ada di buah dari bunga mempercepat matang dan memacu pembentukan lalu juga bisa merangsang pertumbuhan batang dari tebal dan kokoh yang kelima asam abscissat dikenal sebagai aba abscissic acid menghambat hormon-hormon pertumbuhan lainnya dihambat gak tadi walaupun pertumbuhan paratumbuhan itu gak terbatas tapi ada faktor penghambatnya dan asam abscissat jadi salah satunya juga dia menghambat pertumbuhan dalam hada tertentu dia bisa menyebabkan hormon subidi dan tunas jadi gini saat misalnya musim kemarau suatu tumbuhan atau suatu biji harusnya dia butuh air supaya berkembang tapi gak ada air di sekitarnya otomatis asam abscissat ini akan berperan ya bukan ngasih sinyal ke biji tersebut supaya yaudah lu doang manaja kalian masuk ke pasar tidur karena kondisi lingkungan gak memungkinkan bisa menyebabkan tanda-tanda atau kematian paratum 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 atau individu tungkuan itu sendiri dan menyebabkan abscissi daun jadi benar-benar menghambat selain menghambat dia juga ini sebagai tanda jadi walaupun jadi abscissat adalah salah satu hormon yang unik karena dia hormon pertumbuhan yang justru gak berperan atau bukan gak berperan tapi tidak mengaruhi cepatnya pertumbuhan itu sendiri tapi dia justru menghambat dan yang terakhir oh sorry yang ke-6 mengarang kalin kalau kalin ini tergantung pada organ-organ yang tertentu filo itu daun kaulo itu batang rizo itu akar dan anto itu bunga filo itu daun kaulo itu batang rizo itu akar dan anto itu bunga nah baru yang terakhir asam trauma lim perfungsi memacu pembelahan sel pada bagian tumbuhan yang mengalami luka pemikirannya gini seseorang kalau mengalami trauma dia akan menimbulkan luka nah asam trauma lim kalau pada tumbuhan adalah suatu hormon yang berfungsi untuk mengatasi luka tersebut tapi risetul lupa luka ini hanya terjadi pada tumbuhan dikotil jadi kalau misalnya tumbuhan monokotil misalnya kamu iseng kamu yang gak boleh iseng tapi misalnya kamu coba diambil atau digores bataknya dia gak bakal balik ke kondisi semula kalau dikotil bisa pada fase atau kadar tertentu nah jadi tadi faktor internal ada dua gen dan hormon antara hormon ada tujuh hausin setokin ini gebrelin oleh aba gas etilen esentromalin dan kalin menurutkan kalau faktor eksternal tergantung kalian megak sumber yang mana saya gak membatasi sumber yang kalian pegang karena menurut saya sumber segala sumber itu bisa dipakai selama ada valjitas dari sumber tersebut yang saya jabarkan merupakan raguman dari beberapa sumber jadi mungkin faktor eksternal itu gak berlaku ke semua tubuhan tapi faktor eksternal ini bisa berperan pada sebagian besar tubuhan kita coba yang pertama suhu suhu yang terlalu tinggi atau rendah akan menghambat proses pera pertumbuhan jelas teman itu butuh suhu yang pas sama kayak kita manusia walaupun manusia bisa dibilang sebagai makhluk hidup yang paling adaptif kita bisa tinggal dimanapun di bumi ini selama dia kecuali di gunung merapi mungkin kita bisa hidup di antartika eropa afrika asia australia amerika dengan suhu yang berbeda tumbuhan gak seperti itu karena tumbuhan gak bisa pakai jakai tumbuhan gak bisa pakai mantal jadi dia benar-benar bergantung pada tumbuhan atau suhu di sekitarnya suhu optimum tumbuhan berkisar 10-38 derajat celcius makanya kalau pernah melihat foto-foto atau video-video di antartika misalnya atau di Rusia utara jarang ditemui tumbuhan kenapa? karena memang itu suhunya sendiri udah mudah lebih sering di bawah minus di bawah nol jadi memang gak memungkinkan dari tumbuhan itu bisa hidup yang kedua yang kedua kelembaban kelembaban itu mengaruhi proses transpirasi apa sih transpirasi? transpirasi adalah penguapan jadi walaupun tubuhan itu butuh air tubuhan juga dalam waktu yang sama dia akan mengalami yang namanya transpirasi atau penguapan kalau kelembaban yang rendah haduran inspirasi akan mengingat contohnya pas siang hari pas siang hari kenapa kalau misalnya tumbuhan itu dianjurkan untuk disiram di pagi dan sore bukan siang karena saat pagi dan sore kalambabannya tinggi dan stomatanya menutup sehingga proses inspirasi akan semakin rendah sementara saat siang stomatanya akan membuka jadi kalaupun kamu siram dengan cepat air itu menguap akibatnya airnya tidak ada ulangannya karena dia langsung menguap yang ketiga oksigen oksigen diperlukan dalam respirasi aerob dari proses tersebut diperoleh energi yang kurang dapat mengalami kematian iya tumbuhannya itu kan berdasarkan respirasinya aerob dan anaerob dan tumbuhan itu semua atau misalnya hampir semua membutuhkan oksigen karena dia berperang untuk sintesis jadi semakin kurang oksigen ya dia akan mengambil kematian yang keempat nilai pH nilai pH itu mempengaruhi kemampuan tanaman dalam mengambil mengambil unsur hara dalam tanah jadi biasanya tergantung pH tanahnya pH tanah itu misalnya pH tanah yang asam semakin asam pH tanah ya akan sulit juga bagi tumbuhan mengambil energi atau unsur hara yang ada di dalam tanah tersebut yang kelima kadar garam berpengaruh pada penyelapan air oleh sel-sel rambut akar tingginya kadar garam dapat menyebabkan pasmolisis pasmolisis itu coba buka materi ke-11 semester 1 bab 1 tentang transform membran pasmolisis itu tentang transform membran nanti coba di cek lagi ya dan gravitasi pertumbuhan-tumbuhan memperlihatkan respons pada gravitasi positif pada akar negatif pada tunas dan batang jadi nama lainnya kan biotropisme kalau akar biotropisme positif karena dia dekat dengan atau semakin dekat dengan dia tumbuhnya semakin dekat dengan pusat bumi pusat gravitasi sementara kalau daun atau batang tunas atau batang semakin tumbuh justru semakin atau secara konsep gravitasi dia geotropisme negatif karena tumbuhnya berlawanan dengan arah atau somber gravitasi tersebut yang ketujuh adalah sentuhan tidak pada semua tumbuhan ada tumbuhan yang kita sentuh misalnya ada tumbuhan yang kita sentuh ya udah tidak akan kenapa-napa kalau yang saya pegang ini tumbuhan berlastik jadi memang akan kenapa-napa tetapi konsepnya adalah faktor yang ketujuh ini hanya terjadi pada beberapa tumbuhan aja kalau misalnya pada tumbuhan yang merambat itu umumnya mempunyai organ pelilit yang melilitkan diri tentuhan akan mengambat pertumbuhan sel kalau misalnya ada makanya ada orang iseng orang iseng harusnya kelilitnya kemana dipindahin sama dia ya jelas dia akan mengambat pertumbuhan selnya itu sendiri karena karena pertumbuhan baju baju pertumbuhannya akan berbeda antara dia sudah disentuh dengan belum disentuh lalu yang ke delapan organisme parasit menherbifora organisme parasit adalah organisme yang mengambil sama makanan dari tumbuhan inang biasanya apa? jamur apakah tumbuhan juga bisa dari parasit? bisa matrikulah 10 sebesar 2 dan herbivore kapal kambing sapi daun-daun yang dimakan oleh herbivore akan mengganggu proses pertumbuhan yang selanjutnya cahaya cahaya secara konsep jadi secara konsep itu tumbuhan untuk cahaya tapi di saat yang sama cahaya dia adalah faktor yang menghambat dari pertumbuhan itu sendiri jadi makanya kalau kalian pernah melakukan percobaan antara tempat terang dengan tempat gelap tempat gelap biasanya akan tumbuh dengan tinggi cepat antara kalau yang tumbuhan di tempat terang dia justru karena kayak kelihatan bantet tidak terlalu tinggi tapi biasanya warnanya lebih bagus kenapa karena cahaya yang berlebihan itu dapat merusak auksin dan korofil dia merusak auksin akibatnya pertumbuhannya terganggu nah kalau kekurangan kayak tadi di tempat gelap dia bisa mengakibatkan yang namanya etiorasi jadi tadi yang dibilang penumbuhan itu terus sejepat gelap tapi tenderung ete gak bisa diri tegak bahkan kadang butuh kalau udah kelamaan dia butuh semacam tongkat supaya dia nantinya mana ngelilit itu yang namakan etiorasi nah berdasarkan foto periodisme foto itu cahaya periodisme itu periode atau ramaknya makanya foto periodisme lama penyinaran tumbuhan dapat dikelompokkan jadi tiga beberapa bilang empat tapi kita anggap tiga dulu pada PPT kali ini yang pertama tumbuhan berhari pendek penyinaran lebih pendek daripada lafasa gelap jadi ramaknya kena cahaya gak harus cahaya matahari itu kurang dari 12 jam kayak misalnya krisan dahlia aster anggrek sloberi krisan itu tumbuhan hias dahlia aster anggrek sloberi itu dia butuh cahayanya gak lama kurang dari 12 jam mentara kalau teman melari panjang fase gelap lebih pendek daripada fase penyinaran bisa lebih dari 12 jam kayak gandum bayam kol selada lobak kebanyakan tanaman tanaman sayuran sayuran sama buah jadi tomat itu sayuran atau buah yang ketiga pengguran berhari netral kalau pengguran berhari netral dia gak bergantung pada penyinaran jadi mau pendek bisa lama juga bisa tadi kapas tomat eh tomat sayuran apa buah kamu jadinya mawar dan bunga matahari yang selanjutnya air jelas air itu fungsinya untuk melarutkan larutkan zat yang diperlukan lalu medium atau tempat berlangsungnya reaksi metabolisme dan yang ketiga dia bisa jadi bahan dasar reaksi biokimia nanti di bab kedua metabolisme kita akan belajar macam-macam atau mayoritas biokimia dan sebagian besar butuh air atau H2O menjaga tekanan turgor dinding sel agar tidak kekaringan ia namanya menjaga turgiditas jadi dinding sel gak boleh kekaringan karena kalau kekaringan bisa mengakibatkan kematian kantinya transportasi usur hara dan hasil fotosintesis dan menghindarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh air air nutrien sumber energi dari sintesis berbagai komponen sel nutrien asal katanya dari nutrisi nutrisi sumber energi bisa dibedakan jadi dua berdasarkan jumlahnya jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh makronutrien berarti makro besar berarti banyak antara mikronutrien mikro kecil berarti sedikit makronutrien tentunya CHO PK NSA CA dan MG apa ya lihat tabel periodik lagi C itu karbon H itu hidrogen O itu oksigen dan lain-lain kalau itu kalium apa kalium 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 itu CA kalau mikronutrien contohnya FE verum verum itu zat besi terus apa lagi MN mangan ZN zinc atau seng Cu cuprum atau tembaga dan lain-lain oke terakhir kata bung hata apakah ada hubungan sama berkembangan dengan kembangan enggak ini sebagai akhir dari video bagian pertama jadi kalau kata bung hata kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar sementara kurang cakap itu dapat dihilangkan dengan pengalaman namun tidak jujur itu sulit diperbaiki apa sih maksudnya maksudnya adalah orang kurang cerdas itu wajar karena dia bisa belajar sementara kalau orang kurang cakap kurang mahir juga biasa aja karena mungkin dia kurang pengalaman tapi kalau orang kurang jujur atau tidak jujur kita enggak tahu tentang perbaikinya oke yang sampai sini kalau pertanyaan bisa tulis di kolom diskusi nah kalau yang di aplikasi sekolahmu bisa tulis di kolom diskusi kalau yang di youtube mungkin bisa tulis di kolom komentar akan saya coba jawab sama aku saya nanti kita akan lanjut di materi yang kedua yaitu percobaan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan oke sampai sini maaf maaf kalau ada salah-salah kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih